Rahasia 180 Patung Masjilid 25 Dia sudah memiliki harta benda yang berlimpah, dengan sendirinya dia dapat membuang golok jagalnya perbuatan baik orang semacam ini mungkin cuma untuk membuat tentram hatinya saja. Bisa jadi begitu, namun perbuatan baik kira demikian kan lebih baik daripada tetap berbuat jahat, betul tidak tanya bohcus yang jain dengan tertawa. Kiameng mengangguk, ia coba tanya lagi siang jain, maaf jika aku tanya sesuatu, mohon siang jain jangan marah. Urusan apa jawab bohcus yang jain? Apakah ilmu silat siang jain bersumber dari siau lim si tanya kiameng? Bohcus yang jain tampak melengat, lalu tertawa dan menjawab, oh, apakah siau si cu mengira ada kemampuan kung fu pada diriku masa tidak kiameng berbalik heran? Ya, aku memang tidak pernah berlatih kung fu, kata bohcu. Kiameng tetap tidak percaya, ucapnya, si narmatus yang jain tajam berkilauan, kalau tidak berlatih kung fu, mustahil bila terdapat gejala demikian. Dahului holojin juga berkata demikian padahal aku memang tidak pernah belajar kung fu segala. Cuma dalam agama Buddha memang juga ada ajaran panca tertip yang dapat menyehatkan tubuh dan menghilangkan penyakit, dalam hal inilah mungkin aku rada menguasainya. Apa itu panca tertip tanya kiameng? Yaitu tertip makan minum, tertip tidur, tertip badan, tertip istirahat dan tertip pikiran. Kalau makan terlampau kinyang, maka badan gemuk dan darah tinggi, gangguan banyak. Makan terlalu sedikit juga mengganggu kesehatan. Tertip tidur juga begitu, tidur tidak cukup membuat semangat lesu dan tubuh letih. Tidak terlampau banyak juga membuat peredaran darah kurang lancar dan beku, semua ini bukan care yang baik. Selain itu, ketiga tertip lain pada dasarnya seperti berlatih LWE Kang saja, itulah yang disebut lima tertip. Sampai di sini baru kiameng percaya padri tua itu memang tidak mahir ilmu silat, tapi hal ini pun menambah rasa sedihnya, sebab kalau si baju hijau berkedok sudah merencanakan akan turun tangan bila mana bohcus yang jin berhasil itu berarti dirinya wajib memela keselamatan bohcus yang jin. Padahal dalam pertarungan terang maupun gelap nanti, jelas bukan pekerjaan mudah jika mesti juga memperhatikan keamanan pribadi bohcus yang jin. Rupanya bohcus yang jin pandai membaca air muka orang, melihat kiameng diam saja, dengan tersenyum ia tanya, Siau si cu, apa yang sedang kau pikirkan? Oh, tidak memikirkan apa-apa. Ada rasa khawatirmu bagi diriku, bukan tanya si yang jin. Karena isi hatinya tertebak, kiameng pun tidak menyangkal, jawabnya sambil mengangguk. Betul, tecu memang mengira si yang jin menguasai kungfu sakti, maka tadi berani aku mohon bantuanmu, jika si yang jin ternyata tidak paham ilmu silat, maka itu tidak menjadi soal, ucap bahcus yang jin. Baik akan dibalas dengan baik dan jahat mendapat ganjaran jahat. Aku yakin diri tak sampai mati konyol. Namun bila si yang jin sampai ikut susah, bukankah dosa tecu teramat besar? Kedatangan si yang jin ini bukan mendatangkan bencana bagiku, melainkan justru membawakan kebebasan bagiku, kiameng melengat. Apa artinya si yang jin ini kalau si yang jin tidak datang? Pada hakikatnya tentu tidak aku ketahui maksud tujuan jahat si baju hijau berkedok, dan bila dia minta bantuanku untuk menerjemahkan kitab ilmu pedangnya, tentu tak terpikir olehku bahwa selesai aku lakukan apa yang dimintanya segera pula akan menghadapi bahaya terbunuh olehnya. Sebaliknya sekarang hal itu telah diketahui, tiba saatnya nanti tentu kita dapat berjaga-jaga lebih dulu, bukankah hal ini sama dengan si yang si cu telah membebaskan bencana bagiku? Ucapan si yang jin ini hanya sekadar untuk mengurangi rasa pedih tecu saja, kata kiameng. Tidak, aku bicara dengan sungguh-sungguh, kata si yang jin. Kalau si yang si cu tidak datang, tentu aku akan mati tanpa apa sebabnya. Dan sekarang aku telah mendapatkan kesempatan kedua sampai di sini, ia berpaling memandang cuaca di luar, ucapnya kemudian, malam sudah larut, silakan si yang si cu istirahat. Kiameng lantas mohon diri dan kembali ke kamar yang telah disediakan si padri penyambut tamu. Semalaman ini tidak terjadi apapun. Esok paginya, selagi kiameng sarapan pagi, si padri penerima tamu membawakan secangkir teh kepadanya serta membisikinya, si yang si cu, teng lo si cu itu sudah tiba, silakan kau bawa suguhan teh ini ke ruang tamu. Kiameng mengiakan dan menerima cangkir teh, tanyanya, jadi Teng Wangwi sudah berada di kamar si yang jin betul bila mana siau si cu masuk ke situ, tentu cu ji akan memperkenalkan teng lo si cu kepadamu, tutur padri penerima tamu. Sukiameng lantas membawa teh ke kamar boh cu si yang jin, terlihat Teng Wangwi itu sedang duduk bicara dengan padri tua itu. Segera ia menyodorkan cangkir teh dan memberi hormat, silakan Teng Lo si cu minum, Teng Wangwi hanya mengangguk dan menerima cangkir teh sambil tetap bicara dengan boh cu si yang jin. Terdengar boh cu si yang jin lagi bertanya, lo si cu membawa berapa orang pengikut hanya satu orang, jawab Teng Wangwi. Dia bernama Teng Huk, Setiba di Kau Goan Si apabila si yang jin ada keperluan boleh suruh dia mengerjakannya, budak itu cukup cekatan. Ah, aku kira tidak perlulah, cukup aku dilayani Ngoliao saja. Oh, si yang jin juga membawa pengikutannya Teng Wangwi rada melengong. Betul, aku bawa seorang HWSO cilik, tutur wah cu si yang jin. Yakni, yang ada di sini ini, namanya Ngoliao, sudah sekian bulan menjadi pelayanku. Pekerjaannya cukup memuaskan, maka hendak aku bawa dia pergi bersama. Teng Wangwi memandang sekejap kepada Kiameng, ucapnya dengan tersenyum. Boleh juga, karena kudaku cukup longgar untuk beberapa orang penumpang saja. Bohtu si yang jin lantas memberi pesan kepada Su Kiameng, nah, Ngoliao, sesudah sarapan, hendaknya bemenah dan bawa rangsel ke dalam kereta, segera kita akan berangkat. Kiameng memberi hormat dan menjawab, lapor si yang jin, tecu sudah sarapan, jika begitu, marilah kita berangkat sekarang juga, kata Bohtu terhadap Teng Wangwi. Teng Wangwi mengangguk dan berbangkit, baiklah, berangkat sekarang, menjelang maghrib nanti mungkin dapat tiba di tempat tujuan. Kiameng lantas memanggul rangsal yang sudah disiapkan dan meninggalkan kamar bersama Teng Wangwi serta Bohtu si yang jin. Kawanan HWSO penghuni Tai Bin Si sudah berbaris menanti di luar biara, di tengah suasana gembira itulah Bohtu si yang jin naik ke atas kereta kuda yang mewah diikuti Teng Wangwi, Sukiameng dan Teng Hok. Begitu cambuk menggelar, segera kuda berlari meninggalkan diara megah itu. Hampir setengah jam kemudian barulah kereta itu meninggalkan kota Tiang An. Kiameng tahu apabila si baju hijau berkedok ingin menggunakan tenaga Bohtu si yang jin untuk menerjemahkan kitab, tempat yang paling baik untuk turun tangan tentu terletak dalam perjalanan kereta menuju ke Kau Goan Si ini. Jika sepanjang jalan ternyata tidak terjadi sesuatu, itu menandakan si baju hijau berkedok sesungguhnya tidak tahu bahwa Bohtu si yang jin paham tulisan Sansekerta. Dan jika demikian halnya, jelas harapannya pun akan kosong belaka. Sebab itulah diam-diam ia berdoa semoga si baju hijau berkedok lekas muncul. Jalan raya di luar kota cukup lebar dan rata maka kecepatan kereta kuda menjadi langgeng dan mantap. Menjelang lohor, kereta mereka sudah lewat setoh, perjalanan sudah dilalui lebih dari separoh. Sepanjang jalan Teng Wangwi dan Bohtu si yang jin selalu berunding tentang pekerjaan yang harus dilakukan setelah diara Kau Goan Si diresmikan. Dengan sendirinya Kiameng dan Teng Ho tidak ada andil untuk bicara. Untung pemandangan sepanjang jalan sangat menarik sehingga tidak terasakan kejenuhan. Tidak lama tertampaklah lahan luas di sekeliling jalan raya, kendaraan dan orang lalu-lalang pun mulai seti. Inilah tempat yang paling bagus untuk turun tangan. Bila mana si baju hijau berkedok tidak datang, rambutku bisa ubanan memikirkannya, demikian pikir Kiameng. Namun di tengah laju kereta kuda yang semakin jauh, suasana tetap aman tenteram tanpa timbul sesuatu tanda yang mencurigakan. Mau tak mau Kiameng mulai merasa kecewa tanpa terasa ia bersuara, aneh, mendengar suara anak muda itu, Teng Ho yang duduk di sebelahnya berpaling dan bertanya, Sio Suhu, kau bilang aneh apa Kiameng menjawab sekenanya, coba kau lihat, orang ramai bilang pepohonan itu di pegunungan lesan sangat indah, namun sekarang terlihat tidaklah demikian. Oh, musim semi di daerah utara memang lebih terlambat, saat ini pepohonan baru mulai bersemu, cedaunan baru mulai menghijau, dengan sendirinya pemandangan tidak seindah sebagai diceritakan orang. Kiranya begitu, kata Kiameng. Dan entah perlu berapa lama lagi baru pepohonan di sini akan tumbuh indah perlu sebulan-dua bulan lagi tentu pemandangan indah akan muncul secara semarak dan mempesona, tutur Teng Ho. Kabarnya pemandangan pegunungan lesan jaga tidak jelek, entah betul atau tidak tanya Kiameng. Betul, sahut Teng Ho. Pemandangan waktu senja di lesan merupakan salah satu keindahan alam di daerah sini, dipandang dari jauh, cahaya matahari waktu senja yang menimpa pepohonan yang hijau permai itu sungguh merupakan pemandangan yang menakjubkan. Jika begitu, setiba kita di lesan tentu dapat aku nikmati pemandangan alam yang mempesona itu, ujar Kiameng dengan berlagak girang. Tidak, kata Teng Ho sambil menggeleng kita akan menuju ke lesan melalui sebuah jalan setapak sehingga tidak dapat menyaksikan pemandangan yang indah itu. Oh, mengapa harus melalui jalan setapak? Tanya Kiameng heran. Melalui jalan, setapak itu dapat menghemat waktu satu jam untuk mencapai Kau Goansi, ini menurut cerita loya kami, tutur Teng Ho. Rupanya bohcus yang jen juga mengikuti ucapan Teng Ho itu, ia coba tanya Teng Wangwi, untuk menuju ke Kau Goansi apa betul harus melalui jalan setapak yang lebih dekat betul, melalui sebuah jalan kecil sedikitnya akan mempersingkat belasan li perjalanan, cuma jalan setapak itu memang sulit ditempuh, tutur Teng Wangwi. Sulit ditempuh katamu, dalam hal apa maksudmu tanya bohcus yang jen. Jalan pegunungan itu terlampau sempit untuk dilalui kereta, juga banyak batu perintang, tidak apa, asal saja tidak ada gengguan keamanan, ujar bohcus dengan tertawa. Tidak lama kemudian, lereng gunung lesan juga kelihatan di depan, pada saat itu juga kereta membelok ke sebuah jalan simpang. Beberapa li kemudian, kereta pun memasuki jalan pegunungan yang sempit, ternyata benar jalan tidak rata dan banyak batu besar, suasana pun sepi. Kiameng coba melongo keluar kereta, pikirnya, inilah tempat paling baik dan juga yang terakhir, bila si baju hijau tetap tidak muncul, ini menandakan dia takkan menyatroni bohcus yang jen. Ai, semoga dia akan muncul. Namun kereta sudah menempuh lagi beberapa li pula dan tetap aman. Bohtus yang jen coba tanya Teng Wangwi, apakah kau Goansi sudah dekat betul, 7-8 li lagi dapat tiba di sana, jawab Teng Wangwi. Teng Wangwi, jalan pegunungan ini sedemikian sunyi, kelak mungkin tidak ada orang mau datang semah yang ke kau Goansi, ucap bohtus yang jen. Tidak apa, beberapa hari lagi akan aku kirim beberapa pekerja untuk meratakan jalan pegunungan ini, bila mana jalanan rata dan lebar, suasana tentu tidak terasa sepi. Ya, gagasan yang baik. Bohtu manggut-manggut. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong kusir kereta menjerit kaget dan kereta pun berhenti mendadak. Air muka Teng Wangwi berubah, ia membuka jenilah depan dan bertanya ada apa, Teng An kusir kereta bernama Teng An, ia menuding ke depan dan berkata dengan agak gemetar, coba lihat lo ya, di sana, di sana ada tiga orang jahat. Waktu Teng Wangwi memandang ke sana, seketik air mukanya berubah pucat pasi, serunya takut, wah, celaka lekas putar balik kereta ini kiranya beberapa puluh meter di depan sana berdiri sejajar tiga orang jahat dengan golok terhunus dan bersikap buas. Wajah mereka sama menyeringai, ketika Teng An memutar keretanya, mereka pun tidak merintangi melainkan tetap berdiri dengan terkekeh. Dengan gugup Teng An memutar keretanya sesuai perintah Seng Majikan, tapi segera ia menjerit kaget lagi dan terkesima. Ternyata di belakang, di arah datangnya tadi juga berdiri tiga orang jahat dengan golok terhunus. Diam-diam Kiameng merasa senang demi melihat enam orang musuh muncul serentak, pikirnya, bagus, ternyata perhitunganku tidak sampai meleset, akhirnya musuh muncul juga. Cuma, biarpun merasa senang, pada lahirnya dia berlagak ketakutan, sebab saat ini adalah seorang HWSU cilik yang tidak kenal ilmu silap segala, dia tidak dapat bergebrak dengan lawan melainkan harus menyerah diculik oleh musuh. Teng Wangwi juga ketakutan hingga gemetar, dengan bingung ia tanya boh cu siang jin, wah, bagaimana baiknya, siang jin boh cu siang jin tahu ke enam orang jahat yang muncul itu mungkin sekali adalah anak buah si baju hijau berkedok yang dikirim untuk menculik dirinya, Maka dia tidak terlampau takut, dengan tenang ia menjawab, jangan khawatir loh si cu biarkan aku hadapi mereka. Sembari bicara ia terus turun dari kereta dengan sewajarnya. Kiameng menyusul turun dan ikut ketak di belakang boh cu siang jin, tampaknya seperti minta perlindungan padri tua itu, Tapi yang benar dia yang melindungi orang, sebab dia belum lagi memastikan bahwa ke enam orang jahat yang muncul ini apakah anak buah si baju hijau atau bukan. Jika benar anak buahnya, dengan sendirinya mereka takkan membuat celaka boh cu siang jin, sebaliknya kalau bukan, maka dia harus berjaga akan segala kemungkinan. Setelah turun dari kereta, segera boh cu siang jin memberi hormat kepada ketiga orang jahat yang berdiri di depan tadi sambil bertanya, Numpang tanya, dari manakah ke enam si cu ini, ada urusan apa menghalangi jalan lalu kami serentak ke enam orang itu mendesak maju ke arah kereta, Seorang di antaranya mengangkat goloknya dan mendengus, hektometer, maksud kedatangan kami masakan kamu si keledai gundul tua ini tidak tahu apakah kalian hendak merampok kami tanya boh cu siang jin dengan ramah. Betul, jawab orang itu sambil menyeringai. Padahal orang beragama seperti diriku jelas tidak membawa harta benda apapun, apakah kalian tidak salah sasaran kamu tidak punya harta benda, Yang lain kan ada, bahkan takkan habis diambil, ucap orang jahat itu dengan tergelak. Dengan hormat boh cu berucap pula, harap kalian sudi memberi jalan, sekali ini teng lo si cu bersamaan hendak mengurus upacara peresmian kau guansi, Dia juga tidak membawa harta benda yang berlebihan. Namun orang jahat itu tidak menggubrisnya lagi, mendadak goloknya menuding Teng Wangwi yang masih berada dalam kereta sambil mementa Ayo, Kenapa kalian tidak lekas menggelinding keluar dengan gemetar ketakutan Teng Wangwi terus menggelinding keluar kereta, Ia menyembah dan meratap, ampun. Toa ya, hari ini memang benar aku tidak membawa sesuatu harta apapun, kalau tidak percaya silakan kalian menggeledah. Teng Wangwi juga sudah keluar dan berlutut serta ikut memohon, ya, benar, lo ya kami memang tidak membawa sesuatu benda berharga, Mohon Tuan Tuan Sudi memberi ampun, orang jahat itu mendengus dan memberi tanda kepada ketiga kawannya yang berada di depan sana. Coba geledah kereta mereka tiga orang di antaranya lantas melompat ke atas kereta, Seorang mendepak tengok hingga terguling keluar kereta, Dua orang lagi menyusup ke dalam ruang kereta untuk menggeledah, Akan tetapi mereka sudah digeledah sekian lama, Yang ditemukan cuma belasan tahil perak saja dan tidak ada harta benda lain. Dirodok segera seorang di antaranya mencaci maki. Ternyata benar tidak membawa barang berharga apapun. Orang pertama yang menjadi pemimpinnya lantas membentak pula, Coba geledah tubuh mereka salah seorang lantas mendekati Teng Wangwi dan menyeletnya bangun, Kontan ia robek baju dada orang dan menggeledah sekujur badannya, Namun tetap tidak menemukan sesuatu barang bernilai. Pemimpin jadi tambah gusar, Binasakan di akruan Teng Wangwi ketakutan dan cepat berlutut dan menyembah pula sambil meratap, Oh, ampun Tuan! Biarlah sekarang juga aku perintahkan kaum budak mengambil uang ke rumah, Berapa banyak kalian minta pasti aku berikan asalkan jiwaku yang ampuni. Orang yang menggeledah tubuhnya itu sudah angkat gelok dan hendak membacoknya, Mendengar permohonan Teng Wangwi itu, Cepat ia menahan gelok dan coba tanya kawannya, Bagaimana loh toa? Boleh juga alasannya, Bagaimana kalau kita turuti permintaannya orang tadi termenung sejenak lalu mendengus hektometer, Apa betul berapa aku minta tentu akan kau beri benar, Benar, Berulang Teng Wangwi menyembah, Berbinar-binar mati orang jahat itu, Ucapnya sambil menyeringai, Baik, jika begitu, Karena kalian seluruhnya lima orang, Boleh kau bayar lima ribu tahil perak. Berulang Teng Wangwi menyatakan setuju lalu berseru kepada budaknya, Nah, Teng Hok, lekas. Pulang dan bawa kemari lima ribu tahil perak Teng Hok mengiakan dan berbangkit hendak lari turun gunung. Namun pemimpin tadi mendadak mengangkat gelok dan merintangi jalan larinya sambil membentak, Nanti dulu. Urusan pembayaran itu tentu dapat aku kirim orangku sendiri untuk mengambilnya, Kamu boleh menggelinding kembali ke dalam kereta saja. Dengan takut Teng Hok mengiakan dan menyurut mundur ke samping kereta. Lalu si pemimpin membentak pula terhadap Teng Wangwi dan bohcus yang jin, Kalian dengar tidak? Semuanya menggelinding kembali ke dalam kereta Teng Wangwi seperti mendapat pengampunan hukuman mati, Cepatia merangkak ke atas kereta sebaliknya bohcus yang jin hanya berdiri dan saja begitu pula Su Tiameng juga tidak bergerak. Rupanya hati kedua orang mempunyai perasaan yang sama, Yaitu keenam penjahat ini jangan-jangan bukan anak buah si baju hijau berkedok yang dinantikan itu. Soalnya dari nada beberapa orang jahat ini yang diincar hanya harta benda melulu, Jelas cuma kaum begal biasa, Dan bila benar cuma kaum begal biasa, Untuk apalagi sungkan-sungkan dengan mereka. Sebab itulah pikiran Su Tiameng sedang berputar dengan cepat apakah harus bertindak terhadap kawanan begal ini atau tidak. Melihat mereka berdiri dalam saja, Wajah pemimpin penjahat itu berubah beringas dan mengangkat gelok untuk menakut-nakuti, Eh, apakah kalian berdua keledai gundul ini sudah bosan hidup bohcus yang jin menyebut Buddha dan berucap perlahan. Keenam si cu hendaknya dengarkan nasihatku. Teng lo si cu dan kami ini hendak meresmikan pembukaan darah suci Kui Go An Si di atas gunung ini besok pagi, Bila mana Teng lo si cu kalian culik, Tentu upacara pembukaan Kui Go An Si besok akan gagal, Ini kan tidak baik, Ketahuilah bahwa, Dengan sendirinya kawanan penjahat itu tidak sudi mendengarkan khotbah padri tua itu, Dengan mengisi yang membentak dengan berlagak hendak membacok, Ayo, kau mau naik ke atas kereta atau tidak? Su Kiameng bertekad hendak melihat perubahan selanjutnya, Maka ia berlagak takut dan menarik mundur bohcus yang jin, Ucapnya gugup buah, Siang jin marilah lekas naik ke atas kereta melihat Kiameng tidak mau turun tangan, Bohcus yang jin mengira anak muda itu sudah tahu jelas mereka adalah anak buah si baju hijau, Maka ia berlagak menghela nafas panjang dan naik ke atas kereta dengan ogah-ogahan, Menunggu setelah Su Kiameng juga sudah masuk ke dalam kereta, Si pemimpin penjahat lantas berkata kepada seorang kawannya, Lo Ji, Kamu menjadi kusir, Lo Sam dan Lo Si bertugas mengawasi mereka, Lo Go dan Lo Lak mengawal dari belakang bersamaku, Begitulah kereta itu lantas meneruskan perjalanan di lereng pegunungan itu di bawah ancaman kawanan bandit itu, Di antara kelima penumpang, Sikap bohcu yang kelihatan paling tenang, Tanpa berkedip mengamati kedua penjahat yang duduk di dalam kereta sehingga membuat mereka merasa kikuk, Seorang di antaranya melotot dan mendamrat, Keledai tua, Untuk apa kau pandang kami jika cuan tidak memandangku, Dari mana tahu aku pandang kalian jawab boh toh, Hektometer, Kamu tidak takut mati barangkali jengek orang itu, Manusia hidup sejak purba kala siapa yang tidak mati, Mati adalah salah satu proses hidup yang pasti akan dilalui manusia, Kenapa mesti takut, Hektometer, Bila mana golok cuan besar sudah mampir di lehermu, Jangan kamu menjerit minta tolong nanti orang jahat itu menakut-nakuti, Tidak, Golokmu takkan sanggup membunuhku, Jawab bohcu siangjin, Oh, Apakah kamu minta dicoba tanya orang itu dengan gusar, Boleh saja silakan kata bohcu, Orang itu menoleh dan berseru kepada pemimpinnya, Lotoa, Keledai gundul tua bangka ini tidak tahu diri, Bagaimana kalau aku binasakan dia saja pemimpinnya menggeleng dan menjawab, Jangan, Dia masih perlu aku manfaatkan, Orang jahat itu mengangkat pundak dan berkata pula terhadap bohcu siangjin, Nah mengingat kelima ribu tahil perak itu, Biarlah sementara ini jiwamu aku ampuni, HMM, Bohcu siangjin lantas tanya Teng Wangwi dengan tertawa, Apakah Teng Lo Si Chu tahu, Selain menuju ke Kui Go An Si, Adakah jalan ini juga dapat menembus ke tempat lain lagi dengan takut-takut Teng Wangwi memandang kawanan penjahat di dalam kereta, Lalu menggeleng dan menjawab, Aku tidak, Tidak begitu jelas, Bohcu siangjin lantas memejamkan mati seperti orang lagi bersemadi dan tidak bicara lagi, Setelah kereta berjalan perlahan belasan li lagi, Tiba-tiba kereta berhenti di bawah pohon yang rindang, Rupanya mereka sudah sampai di ujung jalan, Kedepan lagi sudah tidak dapat dilalui kereta, Penjahat yang menjadi pemimpin lantas membentak, Baiklah, Semuanya turun berturut-turut Teng Wangwi, Bohto siangjin, Su Kiameng, Teng Hok dan Teng Antun dari kereta di angdiam Kiameng mengamati sekitarnya, Terlihat sekeliling hanya hutan lebat belaka sejauh net memandang tidak nampak sebuah rumah pun, Kiameng pikir apalagi ke enam penjahat ini adalah anak buah si baju hijau berkedok, Tentu akan membawa mereka berlima ke suatu tempat yang baik agar Bohto siangjin dapat menerjemahkan kita pedang dengan santai, Bila mana mereka dibawa ke sebuah gua atau biara bobrok atau tempat lain yang kurang baik, Itu membuktikan bahwa kawanan penjahat ini memang kaum begal biasa, Tak kala itu dirinya tidak perlu sangsi lagi untuk menyikat mereka, Tengah Kiameng berpikir, Si pemimpin penjahat sedang mengacungkan golok dan membentak, Ayo jalan, Mengikuti jalan kecil ini salah seorang penjahat ini segera mendahului melintasi jalan kecil berliku itu disusul oleh Teng Wang Wei, Bohto siangjin dan lain-lain. Rombongan mereka berjalan kira-kira satu li di jalan kecil yang berliku-liku itu, Setelah menerobos hutan, Mendadak pandangan terbeliak terang, Rupanya mereka sudah sampai di depan sebuah biara kuno. Bangunan biara kuno ini cukup luas, Cuma sebagian besar sudah rusak dan retak, Hanya ruang pendopo dan beberapa rumah di belakang biara Serta sebuah pagoda tujuh tingkat yang kelihatan masih bertengger dengan tegaknya. Dipandang dari luarnya kompleks biara ini, Daulu sebuah biara megah yang ternama dan ramai dikunjungi penganutnya. Tadinya Kiameng mengira pihak lawan akan membawa mereka ke sebuah gua atau kelenteng boberok, Dengan demikian akan terbukti ke enam orang itu memang kawanan penjara biasa dan ada hubungan dengan si orang berbaju hijau, Tapi sekarang biara ini terlihat agak luar biasa, Ia merasa kalau si baju hijau menggunakan tempat ini untuk memaksa bohcus yang jin menerjemahkan kita pedang juga bukan mustahil, Maka ia mengambil keputusan akan melihat gelagat selanjutnya. Setiba di depan biara guno, kepala penjahat ikutan memberi perintah kepada dua kawannya, Loji, Losam, boleh kalian membawa keledai gundul tua itu ke puncak pagoda. Kedua orang itu mengiakan, Segera bohtu dan Kiameng digiring ke pagoda tujuh tingkat yang terletak di samping kiri biara. Setelah berada di dalam pagoda, terlihat ada sebuah tangga batu melingkar ke atas. Salah seorang penjahat mendahului mendekati tangga batu disusul ketiga orang, menuju ke puncak pagoda. Ternyata di dalam pagoda terawat dengan bersih, malahan tersedia sebuah meja dan sebuah bangku, Di pojok kanan lantai ada seongguk rumput kering, tampaknya disinilah sarang kawanan begal itu. Setelah membentak dan menyuruh bohtu siang jin dan Kiameng masuk ke ruang pagoda, Lalu kedua bandit menggembok pintu kamar dan ditinggal turun lagi. Kiameng coba pasang telinga, terdengar kedua bandit tadi sudah sampai di bawah pagoda, Lalu ia berkata perlahan terhadap bohtu siang jin. Bagaimana siang jin menurut pandanganmu dengan tersenyum pada ritwa itu menjawab Tampaknya memang betul, cuma bikin susah Teng Wangwe dan kaum budaknya. Bila mana mereka adalah anak buah si baju hijau, Paling lambat pada malam nanti si baju hijau sendiri pasti akan muncul lu untuk menemui siang jin ujar su Kiameng. Tak kalah mana bolahlah siang jin minta dia membebaskan Teng Wangwe bertiga, Apakah dia mau kata bohtu ragu? Mungkin mau, sebab beradanya Teng Wangwe bertiga di sini kan tidak berguna baginya, Ujar Kiameng. Aku kira dia pasti takkan membebaskan Teng Wangwe, Sebab sepulang Teng Wangwe di Tianan, Bukan mustahil berita tentang diculitnya diriku akan segera tersiar, Betul juga, namun siang jin hendaknya berkukuh pada permintaanmu ini, Apabila mereka tidak mau membebaskan Teng Wangwe, Siang jin harus tegas menolak untuk menerjemahkan kitab pedang baginya, Apakah maksud siow si cu karena khawatir sukar melindungi keselamatan Teng Wangwe bertiga tanya bohtu siang jin? Benar, sesudah siang jin menerjemahkan kitab, Tentu dia akan turun tangan mencelakai kita. Waktu itu dengan sendirinya akan aku bawa siang jin untuk tabur. Tapi untuk membawa serta Teng Wangwe bertiga jelas sulit untuk aku lakukan sekaligus, Baik, begitu si baju hijau datang, Segera akan aku ajukan permohonanku, Kata bohtu siang jin. Selagi Kiameng hendak bicara pula, Tiba-tiba terdengar langkah dua orang menaiki tangga menuju ke atas, Cepat ia mendesis, SSST, jangan bersuara, Mereka datang segera bohtu siang jin duduk di atas songgokan rumput kering dengan sikap sedang bersemedi. Tidak lama, pintu kamar pagoda dibuka dari luar, Yang masuk adalah si kepala penjahat itu. Ia memandang sejenak terhadap bohtu siang jin lalu bertanya, Siang jin, apakah engkau tidur perlahan? Dan bohtu membuka matu dan menjawab dengan tersenyum, Oh, tidak. Adakah sesuatu petunjuk si cu? Ada suatu hal yang perlu aku beritahukan padamu, Kata si kepala penjahat. Mungkinkah sangka kami bernam ini kawanan begal biasa? Bukan memangnya bukan bohtu berlagak bodoh. Ya, kami memang bukan kawanan begal biasa, Tutur orang itu. Meski kata-kata begal dan bandit berbeda, Namun maknanya kan sama saja ujar bohtu siang jin. Tapi kami pun bukan kaum bandit, Tukas orang itu dengan tertawa. Oh, orang macam apakah kalian ini tanpa siang jin dengan lagak terbelalak bingung? Siapa kami ini selekasnya siang jin pasti akan tahu, Ujar orang itu, Sekarang yayarlah aku perkenalkan dulu pemimpin kami kepadamu, Sampai di sini, Mendadak ia membalik tubuh dan berseru dengan hormat. Silakan pangcu masuk. Bayangan orang berkelebat di depan pintu, Tau-tau Teng Wangwi melangkah masuk dengan tersenyum simpul. Seketika bohtu siang jin dan su kiam yang sama melengong dan berbangkit sambil berseru, Hei jadi, Jadi engkau. Teng Wangwi memang tidak salah, Orang yang masuk ini benar-benar adalah Teng Wangwi alias Teng Lok Ie. Hal ini sungguh mimpi pun tak terpikir oleh bohtu siang jin dan su kiam yang. Tak tersangka biangkelah di kawanan penculik mereka itu justru adalah Teng Wangwi yang mengundang bohtu siang jin untuk hotbah pada peresmian pemugaran kui goansi ini. Seketika bohtu siang jin dan su kiam yang hanya melengong saja dan tidak sanggup bicara. Teng Wangwi tertawa dan langsung mendekat dan duduk di bangku, Ucapnya dengan tertawa, Silakan duduk, siang jin, Duduk perkara segalanya biarlah nanti aku ceritakan padamu. Bohtu siang jin menghela nafas panjang, Ucapnya dengan tidak habis mengerti, Jadi, jadi engkau. Teng Wangwi adalah pemimpin mereka bernam betul, Silakan siang jin duduk untuk bicara dengan baik-baik, Sahut Teng Wangwi. Bohtu siang jin tetap memandangnya dengan terbelalak bingung, Katanya pula, Dan untuk, Untuk keperluan apakah kau tipu diriku kesini sama sekali aku tidak bermaksud jahat padamu, Hendaknya siang jin jangan khawatir, Silakan duduk dulu perlahan. Bohtu siang jin duduk dan bertanya pula dengan tidak mengerti, Bukankah Teng Wangwi mengundangku kemari untuk meresmikan pemukaan kembali kui guansi? Bukan, pada hakikatnya tidak ada kui guansi segala, Jawab Teng Wangwi tertawa. Bohtu siang jin berlagak marah dan mengomel, Lantas, Untuk maksud apa kau culik diriku kesini Teng Wangwi berdehem, Lalu berucap, Pertama, ingin aku beritahukan kepadamu bahwa aku bukanlah Teng Wangwi yang asli, Teng Wangwi sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, Oh, jadi kamu bukan Teng Wangwi bohtu siang jin menegas dengan melongo. Betul, Teng Wangwi yang asli sudah aku bunuh, Kata Teng Wangwi gadungan dengan mengangguk. Hah? Tapi wajahmu, wajahmu mirip dengan Teng Wangwi asli wajah kan dapat dirias, Sebab aku telah memakai kedok kulit wajah Teng Wangwi asli. Setelah aku katakan semua ini, Sekarang tentu siang jin paham duduknya perkara, Bukan untuk apa kau bunuh Teng Wangwi bohtu siang jin berlagak gusar. Sebab dia seorang hartawan jahat, Orang baik munafik, Tutur Teng Wangwi gadungan di satu pihak dia berlagak sosial, Suka membantu yang miskin dan gemar menyumbang untuk amal, Namun di lain pihak dia melepas suhuang panas, Menjadi rentenir terhadap kaum miskin. Manusia semacam ini tidak ada gunanya hidup di dunia ini, Biarpun Teng Wangwi bukan manusia baik, Kamu kan juga tidak berhak membunuhnya. Jangan-jangan caramu membunuh Teng Wangwi juga ada maksud tujuan tertentu, Aha, memang betul seru Teng Wangwi gadungan dengan tergelak. Sebab utama aku bunuh Teng Wangwi adalah karena aku ingin menetap selamanya di kota Tiang An ini. Menetap di kota Tiang An ini sebagai Teng Wangwi bohtu siang jin menegas. Tepat, sebab ada kepentinganku untuk melakukan pergantian tubuh ini. Dengan sinar matu, tajam bohtu siang jin menatap orang, Katanya pula, aku kira kamu ini pasti seorang pelarian dari penjara? Tidak, kalau cuma pelarian penjara tidak perlu berbuat demikian. Habis orang macam apakah dirimu ini sebenarnya tanya bohtu. Pernahkah siang jin dengar istilah tiang ong pang? Tidak pernah. Apa artinya tiang ong pang bohtu siang jin menjeleng? Siang jin bukan orang persilatan, dengan sendirinya tidak tahu apa itu tiang ong pang. Ya, pendek kata, tiang ong pang adalah sebuah organisasi yang memimpin dunia persilatan, Dan aku inilah pemimpin besar organisasi itu. Sebagai kepala sebuah organisasi sebesar itu, Sepantasnya kan ada nama dan ada seucap bohtu dengan memandang lekat. Tentu saja, sahuteng wang wigadu gantian ong pang cu. Cuma namaku tidak pernah kau ketahui, Sebab biarpun aku beritahukan namaku juga tidak ada fakdahnya bagaimu. Baiklah, sekarang tentunya boleh kau katakan maksud tujuanmu menculik diriku kesini tanya bohtu. Betul, jawab tiang ong pang cu. Sebabnya aku undang siang jin kesini adalah agar kau mau menerjemahkan sedikit bahasa tiang tiok. Untuk menerjemahkan bahasa tiang tiok kenapa mesti menculik diriku kesini ujar bohtu kurang senang. Sebab bila siang jin bekerja disini akan terjamin keamanannya, tutur tiang ong pang cu. Sungguh aku tidak paham keteranganmu ini, bohtu siang jin menjeleng. Baiklah, biarkan aku jelaskan. Yang ingin aku minta diterjemahkan adalah sejilid kitab ilmu pedang. Padahal saat ini tidak sedikit tokoh perselatan yang ikut mengincar kitab pedang ini, maka tidak dapat aku bawa kitab itu kepada siang jin untuk diterjemahkan di tai bin si, sebab hal itu akan berarti mendatangkan bahaya bagaimu. Bohcu siang jin terdiam sejenak, katanya kemudian, akan tetapi lebih baik si cu mengirim pulang diriku saja ke tai bin si. Jadi siang jin menolak menerjemahkan kitab bagiku tanya tiang ong pang cu. Ya, sebagai orang beribadah tidak dapat aku bantu kejahatan, jawab bohtu dengan tenang. Tian ong pang cu tertawa, aku harap siang jin jangan menolak, asalkan siang jin mau menerjemahkan bagiku, aku rela menyumbangkan seribu tahil emas bagi biara kalian dan juga akan memugar biara kuno ini, omi tohut. Buddha takkan suka transaksi semacam ini, kata bohtu. Hendaknya siang jin mempertimbangkannya, sebab sudah menjadi tekatku untuk menyelesaikan urusan ini tanpa pikirkan apa yang harus aku lakukan, itu kan keinginanmu sendiri yang muluk-muluk jawab bohtu dengan dingin. Jadi apapun juga siang jin tidak bersedia menerjemahkan kitab pedang bagiku tian ong pang cu menegas dengan tegas. Bohtu mengangguk, Betul, tidak dapat aku cemarkan ibadah suci yang telah aku tunaikan selama hidup ini, sekalipun harus mengorbankan beratus jiwa penghuni tai bin si juga tetap siang jin tak mau membantuku. Apa katamu bohtu siang jin menegas dengan terkejut dan juga gusar. Dengan ketustian ong pang cu menjawab, asalkan siang jin menjawab satu kata tidak saja maka segenap penghuni tai bin si akan kau temukan binasa di tengah kobaran api sebab musabab terus berputar, hukum karma takkan berhenti, jika si cu berani membunuh orang tak berdosa, akhirnya pasti akan mendapat ganjaran setimpal, harap si cu suka mempertimbangkan secara masak. Hektometer, kalau kau kira aku cuma menger tak saja, bagaimana kalau sekarang juga aku bunuh satu di depanmu ancam Tian Ong Pangcu? Bicara sampai di sini, ia berpaling dan berkata kepada penjahat yang menjadi pemimpin penculik tadi, nomor satu dengarkan perintah orang itu menjawab dengan hormat, hamba siap seret keluar hosyo cilik ini dan bunuh dia perintah Tian Ong Pangcu sambil menuding su kiameng. Orang itu mengiakan dan melangkah ke depan, sekali jamret leher baju su kiameng terus diseret keluar. Kiameng berlagak ketakutan dan meronta-ronta, teriaknya ampun, tolong! Ada perampok hendak membunuh orang, tolong! Kontan orang itu menghadiahi kiameng dengan tamparan dan membentak, diam! Buat apa berkau-kau? Supaya kau tahu, sampai kerongkonganmu bejat juga takkan didengar orang sembelari bicara, ia terus menyeret kiameng keluar. Bohcu berlagak khawatir dan juga gusar, ia melototi Tian Ong Pangcu dengan sikap murka, habis itu mendadak ia berlagak menyerah, ia menghela nafas panjang dan berkata, baiklah, hendaknya kau lepaskan dia ke sini, jadi Xiang Jin sudah mau jengek Tian Ong Pangcu. Ya, akan aku terjemahkan kitab ini bagimu, sahuk Bohcu Xiang Jin dengan lesu. Segera Tian Ong Pang melongo keluar kamar dan berseru, nomor satu, bawa dia kembali sini. Sementara itu Su Kiameng sudah diseret orang itu ke tingkatan kelima, demi mendengar Seng Pangcu, segera Kiameng diseret kembali lagi ke atas. Kiameng berlagak seperti anak kecil yang ketakutan, ia semiunyi di belakang Bohcu Xiang Jin dengan gemetar. Bohtu merangkulnya dan menghiburnya, jangan takut engkel yau, urusan sudah beres Tian Ong Pangcu lantas mengeluarkan sebuah medali emas dan diserahkan kepada Bohtu Xiang Jin katanya dengan tertawa, nah, barang semacam inilah yang aku minta diterjemahkan Xiang Jin, silakan memeriksanya dulu. Bohtu mengamat-amati medali emas itu, lalu membaca perlahan, pedang bergerak, cepat membawa angin. Begitulah dengan penuh perhatian Tian Ong Pangcu mengikuti apa yang disuarakan Bohtu Xiang Jin itu terkadang ia pun manggut-manggut tanda dapat meresapi makna daripada apa yang diuraikan padri tua itu. Koma berat badan dibuat ringan, gesit serupa kera, bagai harimau mendekam. Nah, apakah sudah cukup demikian? Akhirnya Bohtu bertanya. Apakah sudah habis? tanya Tian Ong Pangcu. Belum, masih ada sebagian, jawab Bohtu. Baiklah, Xiang Jin tidak perlu membaca lagi, di laci meja ada alat tulis, silakan Xiang Jin mulai. Menerjemahkannya saja. Tadi si Chu bilang medali emas itu seluruhnya berjumlah beberapa biji, ada 180 biji, yang aku pegang cuma 178 biji, oh, lantas kemana perginya yang dua biji itu tanya Bohtu. Dengan suara gerampian Ong Pangcu menjawab, dua biji yang lain telah dicuri oleh seorang maling cilik, HMM. Jika si Chu tidak dapat menemukan kembali kedua biji medali emas itu, biarpun kami dapat aku terjemahkan seluruh ke 178 biji medali ini kan tidak ada gunanya, betul tidak tidak bisa jadi dari ajaran ke 178 jurus ilmu pedang ini dapat aku rabah bagaimana kira kedua jurus yang hilang itu, ujar Tian Ong Pangcu, pendek kata, engkau jangan ikut campur urusan ini, cukup kau terjemahkan saja sebaik-baiknya, malam ini kira-kira dapat aku terjemahkan isi 6 biji medali, mulai esok, jika satu hari aku selesaikan 10 biji, maka seluruhnya diperlukan antara 17 hari. Padahal aku pamit hanya akan tinggal 3 hari di Kui Goansi, bila lebih dari 3 hari tidak pulang, mungkin akan. Tidak menjadi soal, selatian Ong Pangcu dapat aku kirim orang untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Xiang Jin ingin tinggal beberapa hari lebih lama di Kui Goansi, dengan demikian tentu mereka takkan gelisah. Baiklah, harap si Chu segera mengirim kabar kepada mereka, kata Boh Tu. Lalu Tian Ong Pangcu mengeluarkan lagi 5 biji medali emas dan ditaruh di atas meja katanya, Xiang Jin dan Xiao Suhu ini boleh silakan bermalam di sini, makan minum setiap hari tentu akan aku suruh kirim kemari. Jika Xiang Jin ada keperluan lain boleh saja berseru ke bawah pagoda, tapi dilarang turun agar tidak menimbulkan salah paham. Nah, sekarang aku pergi dulu, sebentar aku datang lagi, habis berucap, dengan sopan ia memberi salam kepada Boh Tu Xiang Jin, lalu tinggal pergi bersama anak buahnya itu. Kia Meng menyaksikan pintu kamar digembok dari luar, namun tidak terdengar suara langkah mereka menuruni pagoda. Ia tahu mereka tentu masih berdiri di luar pintu. Maka ia menuding pintu untuk memberitahu bahwa Tian Ong Pangcu masih berada di luar. Kemudian ia sengaja berseru, Ai, sungguh sangat menakutkan sekali Boh Tu Xiang Jin pura-pura mengomel, Ngkel Liao, kamu adalah orang beribadat, kalau bicara juga harus sopan ya, mohon ampun jika kelakuan kurang pantas, sahut kiameng cepat. Namun, namun benarkah Xiang Jin hendak menerjemahkan kitab pedang baginya tentu, demi jiwa beratus orang penghuni Tai Bin Si, apa dayaku bila tidak aku laksanakan kehendaknya ujar Boh Tu Xiang Jin. Selesai Xiang Jin menerjemahkan baginya, apakah dia akan membebaskan kita mudah-mudahan begitu? Kita tidak paham ilmu silat, tentunya dia takkan membuat susah kita. Ai, semoga Buddha melindungi keselamatan kita. Sudahlah, dia bilang di laci ada alat tulis lekas kau keluarkan kiameng mengiakan dan coba menarik laci lalu dikeluarkannya alat tulis, sebuah penggosok tinta, kertas pun dibentang di meja, sambil bekerja sembari memperhatikan suara di luar. Terdengar langkah Tianong Pangcu telah menuruni tangga, diam-diam ia merasa geli, pikirnya, keparat. Biarpun kelicinanmu melebihi siluman rasa pun sekali ini juga kena aku kibuli, coba ke mana akan kau lari nanti melihat alat tulis sudah siap, bohcu siangjin lantas duduk dan memberi tanda menuding ke pintu, maksudnya bertanya apakah orang sudah pergi? Kiameng mengangguk dan menjawab lirih, sudah pergi, bolahlah siangjin mulai menerjemahkannya. Aku tidak paham ilmu silat, ingin membuat palsu juga sulit, kira bagaimana sebaiknya aku salin kitab bahasa Hindu ini, tanya bohcu dengan perlahan. Sangat mudah, kata Kiameng. Boleh siangjin menerjemahkan keras dengan luna, kalau cepat kau tulis lambat, dan begitu pula sebaliknya. Dengan begini pun sudah cukup membuat dia pusing selamanya, jika begitu, dengan kira bagaimana si yausicu akan mencuri isi kitab pusaka ini tanya bohcu ragu. Kiameng berkerenyit kening, jawabnya, ya, memang serba susah, kalau menyalin satu kopi lain mungkin akan diketahuinya. Aku kira akan lebih baik pakai daya ingat untuk menghafalkannya secara paksa. Melihat tulisan di medali emas ini, setiap potong medali dapat diterjemahkan 2-300 huruf. Katakanlah 300 huruf, dari ke-178 potong medali itu akan berjumlah 50 ribu huruf. Apakah si yausicu sanggup menghafalkan sebanyak ini? Setiap hari menghafalkan 3.000 huruf rasanya masih sanggup, kata Kiameng Pula Xiangjin menerjemahkannya langsung, tentu mempunyai kesan cukup mendalam dan tentu dapat membantuku mengingatnya sebagian, betul tidak? Baik, memang setiap hari aku selalu bergaul dengan kitab, untuk menghafalkan satu kitab pedang mungkin tidak menjadi soal. Cuma sehabis aku terjemahkan ke-178 medali emas ini, mungkin Tianong Pangcu itu pun akan segera membunuh kita. Tatkala itu apakah si yausicu ada akal untuk menyelamatkan diri berada di puncak pagode ini? Memang sangat sulit untuk kabur, apalagi harus aku bawa Xiangjin, ujar Kiameng setelah termenung sejenak. Begini saja selang 2 hari lagi hendaknya Xiangjin pakai alasan tidak biasa tinggal di puncak pagode ini dan minta dia memindahkan kita ke ruang tengah di bawah, tatkala itu dapatlah aku mencari akal untuk meloloskan diri dengan aman, boh tu mengangguk, baiklah, sekarang boleh aku mulai menerjemahkan. Ia ambil sepotong medali emas dan dia mati, lalu pegang pensil dan dicelup pada tinta bak yang telah digosok Kiameng, katanya, huruf yang terukir di medali pertama ini terdiri dari sebuah pantun, agaknya tidak ada sangkut paut dengan ilmu permainan pedang, biarlah aku terjemahkan menurut apa adanya, habis itu ia lantas mulai menulis. Setengah jam kemudian, berturut boh tu selesai menerjemahkan tulisan pada 3 buah medali sesuai petunjuk Kiameng tadi, ia salin tulisan itu secara terbalik, kalau di situ disebut lunak ia terjemahkan menjadi keras, kalau dikatakan kuat, ia tulis menjadi lemah dan begitu seterusnya. Pada waktu ia hendak istirahat, kebetulan Tian Ong Pang Chu dan seorang anak buahnya datang membawakan santapan. Tian Ong Pang Chu membawa sebuah lampu minyak, lampu dicangkolkan di dinding, lalu bertanya dengan tertawa. Sudah berapa banyak halaman terjemahan mu boh tu siang jin dan menyodorkan 3 helai hasil terjemahannya dan menjawab, baru sekian, silakan si cu membacanya. Tian Ong Pang Chu menerima hasil terjemahan itu dan dibaca sekadarnya, lalu berkata dengan manggut-manggut, ehm, bagus, sangat bagus terjemahan siang jin. Lalu ia simpan ketiga lembar salinan ilmu pedang bersama ketiga buah medali emas, dengan tertawa ia tanya pula, agaknya ilmu pedang ini tidak bernama, bukan apakah si cu bermaksud memberi judul pada nyatanya boh tu. Betul, mengingat ilmu pedang itu berjumlah 180 jurus pula ada sangkut praut dengan agama Buddha, maka boleh aku beri nama sebagai lohak yang hoat saja, bagaimana pendapat siang jin? Aku tidak dapat memberi komentar, sahut boh tu. Silakan siang jin bersantap, habis makan hendaknya terjemahkan pula tiga buah medali yang lain sesuai rencana, lalu boleh istirahat, kata Tian Ong Pang Chu. Jadi si cu hendak membiarkan kami berdua bermalam juga di sini, tanya boh tu dengan pandangan dingin. Ya, sebentar akan aku suruh antara dua buah selimut, jawab Tian Ong Pang Chu. Sebenarnya aku harap diperbolehkan bermalam di ruang tengah bawah sana bila mana si cu tidak khawatir aku lari. Haha, biarpun siang jin ingin lari juga sulit lolos, tukas Tian Ong Pang Chu dengan tergelak. Bahwa sengaja aku taruh siang jin di sini bukan lantaran khawatir siang jin melarikan diri melainkan demi keselamatan. Sungguh aku tidak mengerti ucapanmu ini tanya boh tu. Singkat kata, aku khawatir siang jin akan dibunuh orang, ujar Tian Ong Pang Chu. Huh, selamanya aku tidak pernah bertengkar dengan siapapun, memangnya siapa yang akan membunuhku tentu ada, yaitu orang yang hendak merintangi siang jin supaya tidak menerjemahkan kitab pusaka ini bagiku. Ah, tidak perlu si cu berpikir macam-macam, jengek boh tu tetap tidak percaya. Bahwa si cu membawa aku kesini kan tidak diketahui oleh orang lain. Hal ini sulit dipastikan, kata Tian Ong Pang Chu. Justru ada seorang tua bangka senantiasa mengikuti jejakku, bisa jadi semua tindakanku ini telah diikuti olehnya dengan jelas. Siapakah dia tanya boh tu? Sembisin Ong Pek Lipin. Pernahkah siang jin mendengar nama orang ini boh tu menggeleng? Tidak pernah. Apakah ilmu silatnya lebih tinggi daripada muhuh, jengek Tian Ong Pang Chu? Paling-paling dia cuma terhitung nomor lima atau nomor enam di antara beberapa tokoh utama dunia persilatan. Memang sudah tergolong tokoh terkemuka tapi kalau dibandingkan diriku, paling banter dia cuma mampu bertahan seratus jurus. Jika begitu, mengapa si cu mesti gentar terhadap dia soalnya, selama ini dia tidak mau muncul secara terang-terangan untuk menemuiku, dia adalah orang yang terkenal paling licin dan licik di dunia persilatan, sejauh ini dia hanya mengincar ke seratus delapan puluh patung emas yang aku dapatkan itu, ketika dia tahu bahwa, Eh, nanti dulu, apa itu yang disebut ke seratus delapan puluh patung emas potong boh tu siang jin? Seketika Tian Ong Pang Chu merasa terlampau banyak omong, ia tidak melanjutkan, katanya dengan tertawa, Oh, tidak. Mungkin siang jin sudah lapar, silakan makan saja, Aku tidak mengganggu lagi. Sampai di sini ia memberi salam dan lantas mengundurkan diri bersama anak buahnya, pintu kamar digembok pula dari luar dan ditinggal turun ke bawah. Boh tu saling pandang dengan Su Kiameng dengan tertawa, keduanya lantas duduk dan makan. Sembari makan Kiameng pun menghafalkan kembali kunci ilmu pedang yang diterjemahkan boh tu siang jin itu. Setelah menghafalkan dua-tiga kali, rasanya hafal di luar kepala, berbareng juga dapat memahami maknanya, maka tanpa terasa ia bergerak menurut keterangan yang ditulis pada medali emas itu. Dengan sendirinya boh tu siang jin tahu anak muda itu sedang menirukan gerak ilmu pedang yang disalinnya itu, ia coba tanya lirih, bagaimana? Betul, ini memang semacam permainan pedang mahasakti, jawab Kiameng dengan prihatin. Melulu tiga jurus pembukaan ini saja mencakup banyak gerak perubahan yang ajaib. Apakah tanpa menirukan gerak sikap ke-180 patung emas pun siau si cu sanggup menyelami ilmu pedang yang dimaksud tanya boh tu? Ya, sejak umur 10 tecu sudah berlatih ilmu pedang dan sampai sekarang sudah 10 tahun lamanya. Banyak ilmu pedang hanya aku baka kunci pengantarnya saja sudah dapat aku pahami inti sari selanjutnya, dan bagaimana dengan Tian Ong Pangcu itu tanya boh tu? Tentu ia pun begitu, jawab Kiameng. Jika begitu, dalam ketiga helai salinanku tadi telah aku beri beberapa kalimat yang tidak beres, mungkin akan diketahui olehnya tidak, tentu ia akan berpikir lebih jauh sehingga bingung, inilah penyakit orang pintar umumnya. Setelah siau si cu berhasil meyakinkan lohon kiam hoat ini, dapatkah kau kalahkan dia mungkin dapat? Jawab Kiameng sembelari berpikir. Cuma dia sangat tulet dan kuat. Selagi hendak bicara pula, tiba-tiba terdengar langkah orang menaiki tangga, cepat ia memberi tanda kepada boh cu siang jin, lalu angkat mangkuk dan berlagak lagi makan. Sebentar kemudian pintu kamar pun terbuka Teng Hok membawa dua buah selimut dan dilemparkan ke onggokan rumput kering, lalu putar balik hendak pergi lagi. Eh, nanti dulu, Teng Hok. Panggil boh cu siang jin. Teng Hok putar balik lagi, jawabnya sambil hormat. Siang jin adep pesan apa sambil mengamati orang boh cu bertanya dengan tertawa, kamu ini Teng Hok asli atau gadungan coba siang jin menerkas sendiri? Teng Hok tertawa. Aku kira kamu ini palsu. Ya, tetapi kedok kulit yang aku pakai asli, jika demikian, tampaknya segenap keluarga Teng Wangwi telah kalian bunuh. Teng Hok hanya tersenyum tanpa menjawab selang sejenak baru berkata pula, adakah sesuatu ingin siang jin minta aku kerjakan? Bohtu menaruh mangkuk dan menuding peralatan makan di atas meja, katanya, kami sudah makan kenyang, ambil saja semua ini. Teng Hok mengiakan, dikukutnya semua peralatan makan itu dan dibawa pergi. Bohtu berbangkit dan mondar-mandir sekitar, lalu berkata perlahan terhadap Su Kiameng. Kau lihat mungkinkah Tian Ong Pangcu menyembunyikan ke 180 patung emas itu di rumah Teng Wangwi tersentak pikiran Kiameng oleh pertanyaan boh cu siang jin itu, ia mengangguk dan menjawab, Ya, bukan mustahil apakah kamu ingin merebut kembali ke 180 patung emas itu tentu saja ingin. Cuma urusan ini bukan yang terpenting sekarang, yang perlu sekarang adalah care bagaimana mencuri kitab pusaka, lalu berusaha menolong Nonai dan Wilocian PWE. Saat ini musuh belum tahu kamu ini Su Kiameng, dapatkah kau robohkan dia selagi dia tidak siap siaga? Hal ini pun sudah aku pertimbangkan dan terasa kurang sip, sebab biarpun dia kita tangkap di sini karena Wilocian PWE dan Nonai masih berada dalam cengkeramannya, ia yakin Tecu pasti tidak berani membunuh dia, maka dia pasti menolak untuk menyerah. Bahkan dia masih ada 8 orang anak buah, untuk kabur dari sini pun tidak mudah bagi kita. Sebaliknya kalau sergapanku gagal, maka akibatnya susahlah untuk dibayangkan. Bohdus yang jin pikir ucapan anak muda itu cukup beralasan, ia duduk kembali di depan meja dan mulai menulis lagi. Sembari menggosok tinta bagi padri itu, diam-diam Kiameng pun menghafalkan kalimat terjemahan bohtu itu. Oleh karena setiap kalimatnya sekarang sama berisi, maka tidak sulit baginya untuk menghafalkannya. 1-2 jam berlalu pula, tulisan pada medali emas keempat, kelima dan keenam sudah berhasil disalin oleh bohtu siang jin. Dengan sendirinya, seperti ketiga medali yang pertama, dalam terjemahan berikut ini pun diberi sedikit penyakit oleh bohtu. Setelah menghafalkan beberapa kali, Kiameng merasa sudah paham benar di luar kepala tulisan kunci itu, maka ia lantas melongo keluar jendela dan berseru ke bawah pagoda. Wahai, Tian Ong Pangcu malam sudah gelap keadaan di bawah pagoda gelap gulita, tapi baru selesai Kiameng berteriak, segera di tengah kegelapan ada orang menjawab ada apa dari suaranya, yang menanggapi itu jelas adalah Teng Hong. Kiameng berseru pula, siang jin sudah selesai menerjemahkan lagi yang tiga helai, lekas suruh Pangcu kalian mengambilnya, kami akan tidur, baik, segera aku datang jawab Teng Hong. Tidak lama pintu terbuka dan Teng Hong melangkah masuk, bohtu siang jin menyerahkan tiga helai terjemahan dari tulisan ketiga medali emas itu sambil bertanya, kemanakah Pangcu kalian dengan hati-hati Teng Hong menerima ketiga helai salinan ilmu pedang itu, dan menjawab, Pangcu kami lagi duduk semadi di ruang bawah. Apakah sudah mulai berlatih ilmu pedang sakti ini tanya bohtu tersenyum. Ehem, mungkin begitulah, Teng Hong tertawa. Terhadap ilmu silat sama sekali aku tidak paham, setelah menerjemahkan ilmu pedang ini bagi Pangcu kalian, hatiku jadi tergelitik untuk melihat betapa hebat ilmu pedang ini. Besok hendak aku minta Pangcu kalian agar sudi memenuhi, mainkannya untuk menambah pengalamanku. Baik, tentu akan aku sampaikan kehendak siang jin ini, kata Teng Hong sambil tinggal pergi. Bohtu siang jin tampak letih, ia duduk di ongkokan rumput kering dan berkata, sudah jauh malam, boleh kita istirahat, esoknya bohtu menerjemahkan lagi sepuluh buat medali emas, hubungan kedua pihak tambah akrab. Cuma mungkin Tian Ong Pangcu belum berhasil memahami lohang kiam hoat. Maka sepanjang hari dia hanya berkerenyit kening dan penggelam dalam lamunannya. Hari ketiga, kembali bohtu menerjemahkan lagi sepuluh buah medali emas, Tian Ong Pangcu sendiri yang datang mengambil hasil salinan itu. Tidak lama kemudian, mendadak ia datang lagi dengan marah-marah, bentaknya sembari menudin bohtu, keledai gundul tua bangka, rupanya ku sengaja main gila. Diam-diam bohtu terkejut, sedapatnya ia berlagak senang dan bertanya, eh si cu ini kenapa, kamu sengaja salah menerjemahkan kunci pelajaran ilmu pedang ini, memangnya kau kira aku tidak tahu omel Tian Ong Pangcu. Bohtu berlagak kaget dan menjawab, oh, maksudmu aku salah menerjemahkan? Tian Ong Pangcu melemparkan ke-26 helai salinan kitab ke atas meja, katanya dengan bengis aku bilang kamu sengaja menerjemahkannya dengan keliru. Bohtu menyebut Buddha dan menjawab, aha apakah si cu tidak salah sangka? Sebelum ini memang sudah berpuluh tahun tidak pernah aku bakal bahasa Tian Tiok, bisa jadi hasil terjemahanku itu kurang tepat menggambarkan maknanya. Tapi bila dikatakan aku sengaja menerjemahkan dengan salah, sungguh ini tuduhan yang berat. Hektometer tidak perlu kau sangkal, omel Tian Ong Pangcu. Aku tahu benar kamu sengaja menerjemahkan dengan salah agar aku gagal meyakinkan ilmu pedang ini. Apakah si cu dapat menunjukkan di mana, terjemahanku yang sengaja aku buat salah? Tanya Bohtu. Tian Ong Pangcu tidak menjawab langsung dengan mata melotot. Ia berkata dengan beringas pokoknya kamu mengaku atau tidak dari ucapan ini. Bohtu tahu orang tidak yakin tahu kesengajaan dirinya membuat salah terjemahan itu, maka dengan tersenyum ia menjawab. Aku merasa tidak pernah sengaja berbuat salah. Kera bagaimana si cu menyuruhku mengakuinya sudah hampir 60 tahun aku belajar segala macam ilmu pedang di dunia ini, betapa hebat dan aneh semacam ilmu pedang, sekali pandang dapat aku pahami. Sekarang hasil terjemahan itu ternyata tidak dapat aku latih, kalau bukan sengaja kau bikin salah, mustahil aku tidak dapat memahaminya sama sekali aku tidak mengerti ilmu silat, mana aku berani membuat salah apa yang aku tulis. Jangan-jangan ilmu pedang ini memang sangat hebat dan terlalu dalam omong kosong Tian Ong Pangcu meraung gusar. Betapa hebat dan mendalamnya sesuatu ilmu pedang juga sukar menyulitkanku. Di dunia ini kan tidak cuma aku saja yang mahir bahasa Tian Tiok, kata Bohtu Xiang Jin. Jika si cu tidak percaya padaku, silakan mencari orang pandai yang lain kenapa mesti marah-marah padaku. Tidak, aku tidak mencari orang lain, ucap Tian Ong Pangcu tegas, akan tetapi kamu harus menerjemahkannya bagiku sebaik-baiknya dan sejujurnya. Maaf, jika si cu minta aku terjemahkan, untuk itu harus percaya penuh padaku, kalau tidak tentu aku pun tidak berani menulis lagi. Tian Ong Pangcu mengeluarkan sebuah bungkusan yang cukup berat dan ditaruh di meja, katanya, inilah ke-26 potong medali yang telah kasalin itu, boleh coba kau teliti kembali, coba barangkali ada kalimat-kalimat yang tidak tepat dan hendaknya dikoreksi. Habis itu, dengan marah-marah ia tinggal pergi. Kiameng mendekati pintu dan pasang telinga, terdengar orang sudah menuruni pagoda itu, berubah ia berpaling dan menjulur lidah terhadap Bohcu Xiang Jin, ucapnya lirih, wah, berbahaya, aku sangka apa yang dilakukan Xiang Jin telah diketahui olehnya. Jelas dia telah menaruh curiga, maka berlagak marah-marah untuk memancing apakah benar aku sengaja menerjemahkan dengan salah. Ia minta Xiang Jin menelitinya kembali, apakah Xiang Jin perlu sembarangan mengoreksi beberapa huruf di antaranya, tanya Kiameng. Tidak perlu, nanti kalau dia datang lagi akan aku katakan tidak menemui sesuatu kesalahan. Kiameng coba menuju ke jendela dan melongok suasana malam di luar, sekilas dilihatnya di kejauhan hutan sebelah kiri biara sana ada bayangan orang berkelebar terus menghilang, tergerak hati Kiameng, pikirnya, eh, apakah itu anak buah Tian Ong Pang Chu? Ia coba melongok ke jendela lain, terlihat seorang anak buah Tian Ong Pang Chu sedang meronda di bawah, maka dapat dipastikan bayangan tadi pasti bukan orang Tian Ong Pang Chu. Diam-diam ia bergirang, cepat ia mendekati boh Chu Xiang Jin dan membisiknya, Xiang Jin, ada kedatangan orang. Siapa tanya boh tu melengong? Entah, baru saja aku lihat sesosok bayangan orang berkelebat lewat di hutan sana jelas orang itu bukan anak buah Tian Ong Pang Chu. Dari mana kau tahu orang itu bukan anggota Tian Ong Pang Chu tanya boh Chu. Kemarin dan semalam Tian Ong Pang Chu hanya menugaskan seorang berjaga di bawah pagoda, anak buahnya yang lain sama berada di ruang pendopo biasa. Keadaan malam ini juga sama, yang berjaga di bawah saat ini adalah si Tengan Palsu, maka aku yakin bayangan yang aku lihat itu pasti bukan anggota Tian Ong Pang. Habis, siapakah dia bisa jadi Sembri Sin Ong Pek Lipin? Jika benar dia, lalu apa yang akan dilakukan si Yau Si Chu tanya boh Chu? Mungkin Sembri Sin Ong sudah tahu Siang Jin sedang dipaksa menerjemahkan kitab bagi Tian Ong Pang Chu, maka dia pasti akan ingin naik ke sini untuk melihat. Biar aku bantu dia naik kemari, untuk apa kau bantu dia naik ke sini akan aku minta dia memberitahukan guruku, bila mana guruku tahu Tian Ong Pang Chu berada di sini, tentu beliau akan mengajak bala bantuan kemari untuk mengerubut dan menangkapnya. Apakah Sembri Sin Ong mau bekerja sama dengan kita seyogianya mau, sebab dengan tenaga seorang saja pada hakikatnya dia bukan tandingan Tian Ong Pang Chu, kira bagaimana akan kau bantu dia naik ke sini tanya boh Chu Siang Jin pula. Akan aku pancing Tengan yang berjaga di bawah itu untuk mengobrol, kesempatan itu mungkin akan digunakan Sembri Sin Ong untuk menyusup ke atas sini. Pintu pada setiap tingkat pagoda ini sama digembok, kira bagaimana dia dapat merambat ke atas jika bayangan orang itu benar Sembri Sin Ong adanya, dengan kungfunya yang sudah aku kenal, aku yakin tidak sulit baginya untuk menggunakan piaha OU kan, ilmu cecak merambat, dan naik ke sini, baiklah, jika begitu lekas kau coba. Kiameng lantas mendekati jendela yang rapat menghadap Yara dan coba melongok ke bawah, dilihatnya Tengan sudah mengitar ke situ segera ia menegur, hai, selamat malam, Tengan mendengar suara teriakan itu, Tengan mendengak dan mengenali sehawesyo cilik engkau liau ia menjawab, ada urusan apa, hwesyo cilik mengapa engkau terus-menerus mengitari pagoda tanya Kiameng dengan tertawa. Masa kamu tidak mengerti jawab, Tengan? Ya, aku tidak mengerti, aku lagi menjaga keselamatan kalian. Nah, mengerti sekarang tidak mengerti, coba katakan lebih jelas sudahlah kalau tidak mengerti. Lekas kau tidur saja, Omel Tengan. Aku tidak dapat tidur, maka ingin mengobrol iseng denganmu. Eh, senjata yang tergantung di pinggangmu itu pedang bukan betul, masa kamu tidak pernah melihat pedang?